Selamat malam semuanya. Malam Shabiyo. Gimana? Udah belajar belum? Udah. Udah. Oh iya. Hari kemarin kan kita udah membahas masing-masing topik ya. Ada yang dari 4DX, Pomodoro, Kamban, dan juga Terlalu. Nah, aku adain satu kali meeting ini untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang udah dibawain kemarin pas presentasi. Karena aku ngeliat juga ada beberapa yang masih kurang paham gitu soal-soalnya juga masih banyak yang salah. Jadi disini aku pengen nampilin beberapa soal aja gak semuanya gunanya untuk pemahaman materi kalian yang akan dibawain kuis buat hari jempat. untuk pertama kita mulainya dari 4DX dulu. Oke teman-teman, ini aku mulai dulu aja ya dari soal 4DX itu ada lima soal yang pilih itu ini 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 saya tanyain dulu aja ya maksudnya kayak aku tanyain dulu satu-satu misalnya nomor 1 udah ditanyain terus habis itu nanti baru kita ngebahas langsung ngebahas aja terus baru nanti baru lanjut ke nomor 2 nya boleh mulai aja ya dari nomor 1 itu fungsi dari lead Michelle adalah yang D pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari hal yang merugikan iya yang D pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari hal yang merugikan iya oke ya disini udah pada pahamnya kan ya kalau misalkan maksudnya ini tuh maksudnya pencegahan dalam artian apa dalam konteks apa gitu sama kayak yang kemarin udah dijelasin kalau misalnya contoh gampangnya tuh tentang mobil kayak mobil tuh harus dirawat apa namanya untuk menghindari kayak nanti mogok jadi kayak walaupun nanti kita gak tau kapan akan mogok cuman tetap harus dirawat untuk menghindari hal tersebut udah paham iya disitu ya paham udah paham oke lanjut ke nomor 2 itu pada tahap ini dibutuhkan fokus pada hal yang sangat penting karena terdapat banyak sekali ide dan inisiatif merupakan pengertian dari yang fokus on widely important goals ya disini tuh maksudnya tuh jadi di maksud dari fokus on widely important goals itu tuh jadi kita tuh harus berfokus pada satu tujuan untuk bisa mencapai target yang udah kita udah kita targetin dari awal udah kita rencanain dari awal jadi jadi untuk mencapai tujuan itu kita harus fokus pada tujuan itu sendiri gitu ya teman-teman lanjut aja ya ke nomor 3 itu konsep discipline of execution memiliki memiliki manfaat sebagai berikut kecuali membantu suacana bisa selesai sebelum waktu target ya ini kecuali yang dari A sampai D itu udah benar jadi manfaat dari konsep discipline of execution ini tuh sebenarnya tuh banyaknya banyak manfaatnya untuk membantu kita mencapai target atau tujuan yang dipengen itu tuh dari membantu dalam menentukan fokus terus habis itu bisa juga untuk mengarahkan bertindak untuk mengarahkan untuk bertindak terus habis itu juga menjadi motivasi untuk mencapai hal-hal baru terutama karena adanya scoreboard juga jadi kita bisa melihat capaian kita udah sampai mana terus habis itu juga bisa menciptakan irama ya akuntabilitas untuk memastikan setiap anggota tim itu berkomitmen dan bertanggung jawab atas tugasnya atau tanggung jawabnya masing-masing untuk bisa tercapainya sasaran yang udah direncanakan di awal lanjut ke nomor 4 itu apa tujuan dari sikap akuntabel pada konsep 4GX yang A memastikan bahwa semua anggota atau orang yang berkepentingan bertanggung jawab dan konsisten dalam bekerja yang A yang A ya disini udah pada tau juga kan akuntabel itu apa sih jadi jadi perlunya tuh sikap akuntabel akuntabel untuk menjalankan konsep ini ini tuh biar semuanya tuh bisa tetap berjalan bisa tetap berjalan sesuai rencana tuh anggotanya harus sesuai harus bisa menyelesaikan diri dengan terus berkognitmen dengan apa yang dia kerjakan gitu jadi harus memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan dia sendiri gitu untuk membantu tim yang lain mencapai tujuan bersama nomor lanjut ya belum ada pertanyaan kan ya belum belum oke lanjutkan nomor 5 itu fungsi dari scoreboard pada 4DX adalah D mengetahui perkembangan D mengetahui perkembangan dari apa yang telah dikerjakan ya jawabannya itu ya fungsi dari scoreboard itu yang D ya apa namanya jadi scoreboard ini tuh berfungsi untuk kita tuh mencatat perkembangan dari apa yang udah kita kerjakan gitu jadi kita tuh bisa mengetahui langkah selanjutnya apa jadi udah ada udah ada udah ada plan plannya lah udah ada juga kayak apa sih yang kemarin kita udah lakuin gitu jadi kayak kita bisa tau kita arahan bisa sebagai arahan kita juga gitu ini dari ini dari 4DX ada yang mau ditanyain atau masih kurang jelas untuk soal yang lain mungkin atau ada pertanyaan lain udah cukup jelas sih iya udah cukup jelas belum udah cukup jelas oke makasih ya ini langsung lanjut ke pomodoro ya ya makasih juga iya makasih juga teman-teman oke untuk yang nomor 6 itu kita akan bahas materi tentang pomodoro berapa lama pembagian waktu dalam teknik pomodoro B B 25 menit 20 menit fokus 5 menit istirahat iya benar jawabannya yang B ya 25 menit 20 menit untuk fokus sedangkan 5 menit untuk istirahat jadi biar pembelajaran kita tuh tetap efektif dan efisien itu kalau belajar itu diselingin sama istirahat biar tetap fokus dan otak kita semakin fresh lanjut ke nomor 7 nah untuk nomor 7 apa tujuan menggunakan metode pomodoro oke dapat diselingin oleh waktu yang C agar bisa refresh ya benar ya sama seperti nomor 6 di atas karena tujuan dari menggunakan metode pomodoro ini tuh dapat diselingin oleh waktu istirahat agar kondisi fisik maupun psikis bisa refresh karena belajar kita tuh gak terlalu diporsir gitu masih ada waktu kita bisa istirahat bisa melakukan olahraga atau ngambil minum atau makan masih bisa jadi jawabannya yang benar itu C lanjut ke nomor 8 teknik pomodoro adalah yang C teknik belajar berdasarkan pengaturan waktu di saat melaksanakan tugas dengan keadaan fokus yang maksimal dengan jangka waktu yang ditentukan yang C ya jawabannya jawabannya yang benar C teknik pomodoro itu adalah teknik belajar berdasarkan pengaturan waktu di saat melaksanakan tugas dengan keadaan fokus maksimal dengan jangka waktu yang telah ditentukan jadi umumnya teknik pomodoro itu waktunya itu 25 menit kalau misalnya kalian belum selesai itu entah dilanjut siklusnya tetap sama 25 menit untuk belajar 5 menit untuk istirahat sampai tugas kalian selesai kalau misalnya tugas kalian sudah selesai kalian bisa mematikan mode teknik pomodoro ini lanjut ke nomor 9 manfaat apa yang didapatkan dari teknik pomodoro yang E semua benar yang E semua benar semua benar ya jawabannya E semua jawaban benar jadi manfaat dari teknik pomodoro itu kita dapat terlatih fokus pada hal yang dikerjakan yang kedua bisa memanajemen waktu yang ketiga mampu membuat perencanaan kerja efektif dan efisien dan yang terakhir dapat terbiasa bekerja di bawah tekanan waktu lanjut ini soal yang terakhir siapa penemu metode pomodoro C Francesco Cirillo ya jawabannya benar ya yang C Francesco Cirillo dia yang menemukan metode pomodoro jadi pomodoro itu berasal dari bahasa Itali yang berarti tomat dia terinspirasi dari timer kitchen set dia dan dia gunakan untuk strategi belajar yang efektif itu aja soal dari pomodoro sampai sampai di sini apakah ada pertanyaan atau masih kurang jelas terkait materi pomodoro sudah cukup sudah jelas sudah jelas sudah jelas oke selanjutnya lanjut ke materi kambang trelo trelo oh iya maaf materi trelo nah selanjutnya ada dari materi trelo di sini ada lima soal yang sudah aku ambil dari pertanyaan yang telah dibuat langsung aja ya nomor sebelas apa yang menjadi fokus utama dalam konsep yang digunakan oleh aplikasi trelo A memudahkan pengguna memudahkan jadi jawabannya benar yang A karena di website di website trelo nya sendiri pun dapat ditampilkan rencana apa rencana dan proyek apa saja yang ingin dikerjakan yang sedang dalam pengerjaan dan juga yang sudah dikerjakan nomor 12 relo disebut juga aplikasi multiplatform serta memiliki pengaturan yang fleksibel hal apa yang membuat relo disebut aplikasi multiplatform yang D semua benar semua benar D semua benar ya jawabannya D semua benar jadi yang pertama itu kan bisa digunakan oleh kalangan manapun seperti pelajar atau mahasiswa ibu rumah tangga atau UMKM dan pembisnis terus yang kedua sangat mudah diimplementasikan maksudnya karena dapat digunakan secara online maupun offline dengan cara mengakses website trelo pada seluler maupun desktop sehingga anggota tim dapat bekerja sama tanpa harus berinteraksi secara langsung terus yang C itu ada kelengkapan fitur yang disediakan nah di trelo itu ada berbagai fitur yang disediakan seperti create team terus buat board buat list dan juga buat card selanjutnya nomor 13 ada trelo merupakan aplikasi kolaboratif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah proyek bersama-sama konsep awal apakah yang digunakan oleh Vogue Creek software dalam membuat aplikasi trelo menggantikan model kolaborasi pekerjaan berupa sticky notes ya jadi ya benar jadi pada tahun pada tanggal 13 September 2011 Vogue Creek software mengenalkan trelo pada sebuah acara TechCrunch yang berkonsep untuk menggantikan model kolaborasi pekerjaan berupa sticky notes yang sudah ketinggalan jaman selanjutnya nomor 14 trelo merupakan aplikasi yang memudahkan penggunaan untuk memonitoring kinerja yang ada dalam suatu proyek berikut ini merupakan kegiatan yang dapat dimonitoring dalam aplikasi trelo kecuali C kegiatan yang masih ditunda C kegiatan yang masih ditunda yang C kegiatan yang masih ditunda ya benar jadi jawabannya yang C nah trelo ini dapat memonitoring kegiatan yang akan dikerjakan kegiatan yang sedang dikerjakan dan juga kegiatan yang sudah dikerjakan seperti yang dijelaskan pada soal nomor 11 tadi selanjutnya ada nomor 15 mengapa trelo sangat cocok untuk digunakan oleh seluruh kalangan yang D semua benar semua benar ya jawabannya benar jadi banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari ketika kita menggunakan trelo ini diantaranya dapat membantu mengingatkan waktu deadline tugas trelo juga dapat mengontrol pekerjaan dan produktivitas serta trelo dapat menyimpan rincian pengeluaran dan catatan-catatan pribadi nah sekian soal dari trelo ada yang ingin bertanya atau kurang jelas nggak dari apa yang sudah disampaikan sudah jelas belum ada pertanyaan oke selanjutnya ada dari materi kanban terima kasih semuanya terima kasih tiwi selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke soal kanban agar kalian lebih faham lagi tentang kanban nomor 16 yaitu tujuan dari konsep kanban adalah B memudahkan ya tujuan konsep kanban yaitu memudahkan tim dalam berkomunikasi pada visualisasi pekerjaan apa yang harus dilakukan selain itu kanban juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk mengurangi produksi berlebih sehingga produksi akan disesuaikan dengan permintaan pelanggan dan tidak berlebih sehingga tidak ada yang mau bazir selanjutnya soal nomor 17 kapan jumlah kanban dapat dikurangi atau ditambah A sesuai dengan keinginan direksi B sesuai dengan kebutuhan aktivitas produksi C bisa dilakukan kapan saja D sesuai dengan kemauan operator yang mengerjakan B sesuai dengan kebutuhan aktivitas iya betul yang B sesuai dengan kebutuhan aktivitas produksi seperti yang sudah tadi nomor 16 dijelaskan juga supaya produksinya itu tidak berlebih dan juga tidak kurang sehingga perusahaan juga mengalami keuntungan seperti itu selanjutnya nomor 18 kenapa konsep kanban perlu dilakukan A dapat digunakan sebagai pengendalian produksi dan sebagai sarana peningkatan produksi B dapat digunakan sebagai catatan penambahan jumlah produksi yang diinginkan perusahaan tanpa melihat kebutuhan pelanggan C dapat digunakan sebagai alat pemecah masalah dalam memulai kegiatan produksi D dapat digunakan sebagai alternatif dalam menghadapi masalah pengurangan kegiatan produksi yang A dapat digunakan sebagai pengendalian produksi jawaban yang betul itu yang A jadi emang kanban ini perlu banget perlu banget dilakukan untuk perusahaan biar perusahaan itu tidak mengalami kerugian karena perusahaan itu dapat memproduksi sesuai dengan jumlah yang diminta jadi tidak ada yang kekurangan dan tidak ada yang kelebihan selanjutnya nomor 19 dimana konsep kanban dapat diimplementasikan A perusahaan dalam industri apapun B perusahaan dalam industri tekstil C perusahaan dalam industri makanan D perusahaan dalam industri perbankan yang A industri apapun industri apapun ya betul jawabannya yang A jadi konsep kanban ini dapat diimplementasikan di perusahaan dalam industri apapun konsep ini bisa digunakan untuk berbagai fungsi di perusahaan jadi di berbagai fungsi perusahaan ini kanban ini bisa diimplementasikan supaya yang tadi sudah saya bilang biar produksinya itu sesuai dengan kebutuhan kayak gitu terus nomor 20 apa saja persiapan yang mendukung penerapan kanban A pelancaran produksi memperpendek waktu penyiapan dan tata letak B pelancaran produksi memperpendek waktu penyiapan autonomasi C tata letak proses memperpendek waktu penyiapan pelancaran produksi D pelancaran produksi memperpendek waktu penyiapan tata letak proses pembakuan pekerjaan atau operasi autonomasi aktivitas perbaikan yang D yang D pelancaran produksi ya jawabannya yang betul itu yang D ya jadi supaya kanban ini dapat diterapkan dengan baik dia juga ada faktor-faktor pendukungnya juga seperti pelancaran produksi memperpendek waktu penyiapan tata letak proses pembakuan pekerjaan atau operasi autonomasi aktivitas perbaikan sekian soal dari kanban atau teman-teman sekalian ada yang masih kurang paham ada yang ditanyakan belum ada udah jelas belum ada yang terima kasih kalau begitu saya akhiri presentasi soal dari kanban ini terima kasih ya Nita terima kasih Nita ya sama-sama oke terima kasih semua udah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan ya masing-masing dari topik yang kalian di di focus group aku kira sampai sini kalian udah paham dari semua materi dari 4DX pomodoro trelo sampai kandang kalian udah paham semua harapannya sih ditata quiz kalian bisa ngerjain semua soalnya semangat itu aja dari aku tetap belajar buat hari di at makasih kasih teman-teman makasih semuanya makasih semuanya makasih semuanya 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 Terima kasih.